musik 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 oke guys gokil nah ini showroom temen gue nih lu liat ada satu mobil wuuu lamborghini lagi aventador warna merah musik ini harganya guys di depan showroomnya dia aja udah nongkol mobil yang harganya kisaran 10 miliar gimana di dalemnya kita coba hitung ada berapa mobil support di dalem dan kita hitung berapa ratus miliar mudah mudahan rudy salimnya ada yo guys roroys goes gue juga punya jadi 2 mobil yang pertama kali kita masuk aventador samaro royce naviama 30 nya gos masuk lagi guys gokil mclaren 720s surga mobil wih ada hurrakan hurrakan spider ada aventador ini aventador s2 guys ini yang paling diatas mobil gue ada ferrari portofino ferrari portofino just no limit lu kan yang punya just no limit yang california ini tipe yang paling terbaru setelah california bro just no limit lu harus beli ini bro kalau lu duknya duit ini keren bro rudy salim waduh lagi apain deh 2 lagi sepanjang kalo semuanya kalo temen dari kalo kalo s s iiii ini lagi pada mau belanja mobil wooo lagi pada mau belanja mobil tuh ini tahun depan kita bakalan ada ini aventador svj yang paling baru ini tahun depan baru ada ini harganya 20 m 22an 22 miliar guys nih ini ada stiker tulisan svj svj harganya 18.000 dolar stikernya doang 18.000 dolar berarti 200 juta nah lalu ada yang disilih painted harganya 32.000 dolar gila cat semuanya bodi engga cat tulisan svj nya doang gila ini cat cat svj nya doang 300 juta jadi bisa pilih mau pake chat atau mau pake stiker berarti koko koko lagi mau pilih yang aventador lu mau ngapain sih tiba-tiba dateng gue kalo boleh lu izinkan gue pengen nge budget mobil lu yang mana aja kita review kalo artis miskin gua gak kasih karena lu artis kaya mau mobil apa terserah yaudah sekarang kita kesini dulu gua cek sebentar ya lu kan tinggal bayarnya semua wah ini siapa nih? ini robot robot apa dia? membantu buat ngepel asistennya aja pake robot buat ngepel iya 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 oke hai konnichiwa bisa ngomong ini buat bantu perkenalin produk dan sebagainya oh jadi nanti mobil lo diperkenalkan produknya sama dia? iya lagi di program jadi belum 100% fungsi yaitu kokil ini ada kondisi ini ada bugatti dua mobil ini tuh sebutannya hypercar ini untuk dua mobil ini aja berapa kira-kira bro? kira-kira 60 tambah 90 150 ini 60 miliar iya ini 60 miliar bro? iya betul ini 90 miliar lu juga kan belakang bingung lu udah beli yaaah bohong bohong udah lu beli ini 60 miliar ini 90 M jadi cuma di ruangan ini aja dia sudah ada aset 150 miliar bila hebat anda hebat anda juga hebat leks ada jam kapan gue pengen review jam-jamnya Rudy Salim? boleh? boleh kapan boleh abis gue review kapan lu janji sama gue kita review jamnya seorang Rudy Salim? ini harga ganti berapa? ini 2,5 2,5 miliar gokil bro ini asli bro bukan yang kawai-kawai bukan kaleng-kaleng ini bro sekarang kita kesana ayo let's go sejujurnya sih ini semua kira-kira gue mau nanya ya kira-kira semua di show lu ini ada ini sih nyampe kali ya di 25 miliar plus semua oh lebih deh itu aja udah 150 miliar tambah ini semua kurang lebih ya menurut gue kisaran gue ada kali 400 miliar ya bro gatau kan harta lu semua gila parah parah bro boong boong oke guys dari pandangan mata gue gue pengen review ini ini Ferrari Portofino Ferrari Portofino Ferrari terbaru setelah California dan penerusnya California V jadi ini salah satu Ferrari terbaru dan satu lagi mobil impian gue sebenernya Mclaren 720S 3 mobil 3 mobil boleh oke siap gue mau nebak-nebak harga dulu dari Portofino Portofino gue tebak ya berapa on the road ya 9M tergantung option tapi bener wey bener mclaren mclaren 570 spider 570 spider iya ini on the road nya 8M salah beda dikit 7M salah makin murah ini 9M 9M guys berarti sama dong ini ini Porsche 7 ini Porsche nya kayak Cayman Cayman 718 yang paling baru yang paling baru ini lampunya udah udah garis berbeda kalau Porsche gue gue tafsir sih 2,5M salah kalau itu ketinggian ini berapa ini every level 2M 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 gila dia nyebut 2M kayak 2 juta bro ini yang favorit anak-anak muda ini cewek-cewek nih iya sama anak muda biasa baru lulus sekolah baru umur 18 baru dapet sim langsung dibeliin bapaknya ini biasanya gitu jadi ravatar lu beli mirip sekarang susah ravatar suruh beli sendiri ini ada Trader S Roadster cuma ada satu di Indonesia iya ini cuma ada satu di Indonesia bro gue mau coba ini dong mau coba ini dong boleh boleh mau kapan selasa deh oke next day gue pengen nyobain Lamborghini Urus sama ini banyak maunya gapapa oke guys kan waktu itu gue udah nge-review Lamborghini Urus iya cuma gue belum pernah drive lu bawa sekarang oke beneran ya beneran Aventador S ini cuma satu-satunya di Indonesia iya Aventador S diatasnya Aventador gue iya ini yang paling baru 20 miliar 18 18 18 miliar anjir burakan spider ini juga yang mau gue review ini juga yang mau gue review iya review Rp 580 50 miliar 10 miliar boleh dibilang begitu bener lah kurang lebih ini gak boleh lihat ini cuma Rp 480 nih dari Rp 500 Rp 480 di seluruh dunia ini sebenarnya ada customer beli pertanda sama motor Rp 500 juta iya beneran kurang lebih gue gak anak motor dulu nah ini Phantom ini diatas yang punya gue jauh ini Phantom Metropolitan seri 7 atau buat alitopan anak jalanan gitu bukan? apaan buat ya kan anak metropolitan bukan ya? terlalu dah jadi ini Rp 20 miliar cuma ada 20 unit di seluruh dunia cuma ada 20 unit di seluruh dunia iya harganya bener Rp 20 miliar guys sakit itu udah on paper semua ya iya ini semua yang ada disini on paper guys makanya gue mau dia di disyutingin kalau biasanya showroom-showroom yang gak ada surat suka gak mau kalau dia ini bener-bener pendagang handal showroom nomor 1 kembali Bentley ini sih udah tahun 2000 ini 2012 flying full speed 2 miliar lebih 2,5 2,9 2,9 2,9 ini? 2,9 gila S-3 aku P ini S 2016 ini tapi aku P yang 2 pintu S-class tapi yang 2 pintu S-class yang 2 pintu kalau mobil belum kita S-class yang 4 pintu iya tapi itu yang hybrid 400 kalau ini mungkin 4 M iya ini masih 4,5 miliar gila guys 4,5 miliar ini Tesla P100D Tesla P100D Tesla P100D Tesla P100D ini mobil listrik ya mobil listrik sama sekali gak pake bensin 690 hp 0 ke 100 2,4 detik jadi bener-bener kenceng lebih kenceng dari Aventado Tesla 3 M yang ini lebih hah? yang ini lebih? karena ini paling tinggi 4 M lebih dikit lagi lebih 4,5 M 4,5 M gila guys lo hitung sendiri ya dari tadi berapa berarti di showroom ini kurang lebih ada aset 300 miliar waduh gila punya Raffi semua amin tapi kalau lo mau beli yang murah tuh selari Modena ya? iya atau itu Porsche nah kalau di atas-atasnya udah paling 1 M kurang lebih kurang lebih 1 M 1 M yang di atas udah mobil buat dia dia gantung dia gak suka dibuang oke guys ini sebelum kita nge-review mobil gue gatel gue tuh udah gak naik motor udah 2 tahun dulu gue pernah naik motor naik Ducati aja yang Panigale dari Jakarta ke Bali pernah tuh? Jakarta ke Bali waktu sepijok ya? enggak enggak bukan sepijok waktu galau sekarang ini kalau gak salah 200 HP ini 201 HP kurang lebih 200 horsepower ini hanya 500 seluruh dunia ini nomor 480 helm kalau naik motor harus pake helm mantep tegalkan dulu dong makasih Pak ya makasih Pak ya oke guys kita cooba motornya let's go let's go 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton